Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini sesuai dengan banyaknya permintaan untuk membahas mengenai cerita Sun Wukong, terutama bagi kalian yang sering mempertanyakan, ini kenapa perjalanan mencari kitab suci kok gak nyampe-nyampe? Why? Menjawab hal itu, film animasi yang berjudul Perjalanan ke Barat bertajuk Selamat Tinggal Sun Wukong akan saya bahas dalam 15 menit ke depan. Benang merahnya menceritakan peristiwa yang terjadi pasca Sun Wukong berhasil mendapatkan kitab suci yang justru dihianati oleh Kaisar Langit. Tanpa berlama-lama langsung saja ke ceritanya. Pada suatu malam, Sun Wukong datang ke Istana Langit, yaitu tempat dari para dewa, untuk menemui putri dari Kaisar Langit yang bernama Suyi. Pertemuan pertama mereka berlangsung di bumi, dan mereka pun juga saling menyukai. Namun sayangnya, aksi Wukong diketahui oleh pasukan langit yang menganggap tindakannya ini melanggar aturan karena telah menerobos tanpa izin. Dalam sekejap, ia pun langsung dikepung oleh 100 ribu pasukan langit. Suyi yang menyaksikan hal itu juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena sebenarnya ia juga bersalah sudah menjalin hubungan dengan orang luar. Ditunjukkanlah kekuatan Sun Wukong yang sangat luar biasa. Bahkan tim elit yang bernama 8 Jinggang sudah menyatukan seluruh kekuatannya dengan mudah bisa Wukong kalahkan. Tidak berhenti sampai di sana, seluruh pasukan pun merapat menciptakan sebuah sangkar dengan pertahanan terkuatnya untuk membatasi gerakan Sun Wukong. Tetapi kekuatan dari Wukong masih saja menggila. Ia pun melepas ratusan duplikatnya dan menghancurkan pertahanan itu baik dari luar maupun dari dalam. Sampai pada akhirnya, Panglima Tertinggi Kerajaan Langit yaitu Dewa Erlang menghantamkan tombak api untuk menyapu bersih bunsin milik Sun Wukong. Pertarungan yang maha dasyat antara Dewa terkuat melawan sang keras sakti pun tak terhindarkan yang menggetarkan langit dan bumi. Duel udara yang nampaknya seimbang memaksa Sun Wukong menunjukkan wujud aslinya, yaitu seekor kera raksaksa yang langsung menghantam Dewa Erlang terhempas ke darat. Tak ingin kalah, sang diwapun juga mengeluarkan kekuatan maksimalnya dengan menggunakan tombak api yang mampu memborbardir tempat itu. Serangan itu nyaris mengenai Suyi yang tak jauh dari pertarungan mereka. Beruntung Sun Wukong masih sempat berbalik untuk membawanya ke tempat yang lebih aman dan meminta Suyi menunggunya sampai semuanya berakhir. Di ronde kedua, mereka pun saling mengadu kekuatannya dan terlihat jelas bahwa Wukonglah yang lebih unggul. Namun ini semua masih jauh dari kemenangannya. Secara mengejutkan, dari langit muncul cahaya keemasan yang menyerupai sebuah telapak tangan raksaksa. Dan benar saja, sang Buddha Agung dengan jurus tapak buddhanya berusaha menghentikan pergerakan Sun Wukong. Dalam keadaan yang sudah benar-benar terdesak, ia masih sanggup melempar tongkat saktinya, mengubahnya menjadi potongan yang lebih kecil dan terjatuh membentuk pagar untuk melindungi Suyi yang dikhawatirkan masuk dalam area serangan. Sun Wukong pun terlihat kewalahan menghadapi serangan yang sangat dahsyat itu, sehingga membuatnya kembali kewujud manusianya dan harus menelan kekalahan. Akibat dinyatakan bersalah karena menjelin hubungan dengan bangsa dewa, menerobos istana langit, dan membuat kekacauan, Sun Wukong pun disegel di sebuah gunung yang bernama Gunung Lima Jari. Sampai pada suatu hari ada salah satu dewa yang mengunjunginya yang bernama Dewa Rulai. Dewa Rulai pun memulai percakapan dengan mengatakan kalau ia adalah guru dari Suyi, sekaligus dewa yang melepaskan jurus tapak buddha sebelumnya. Tujuannya datang ke sini hanya untuk mengajak Wukong bermain catur sambil menceritakan asal-usulnya bisa sampai di istana langit. Namun, Sun Wukong yang emosi menolak tawaran baiknya dan justru melancarkan serangannya untuk membunuh Dewa Rulai. Dengan perbedaan kekuatan yang sangat signifikan, Dewa Rulai dengan santai bisa mengelak dari semua serangan yang Wukong lancarkan, bahkan usahanya itu berlangsung selama berhari-hari tanpa bisa menyentuhnya sedikit pun. Sampai akhirnya Wukong pun memutuskan untuk menyerah, duduk tenang untuk bermain catur, serta bersedia menceritakan masa lalunya. Jauh sebelum ia mengacaukan istana langit, ia adalah seekor seluman kera yang menjadi raja dari bangsa kera di sebuah tempat di bumi yang bernama Gunung Wakwo. Sampai pada suatu hari, Suyi turun dari istana langit untuk pertama kalinya dan menjadi awal pertemuan mereka. Suyi turun ke bumi hanya untuk jalan-jalan dan menemukan sebuah sungai yang tak pernah ia lihat di kerajaan langit sebelumnya. Lantas, ia pun langsung masuk ke dalam air untuk bersenang-senang. Akan tetapi secara tak sengaja, telapak kakinya menyandung sebuah batu sehingga membuatnya terluka dan mengeluarkan darah. Ternyata bau dari darah segarnya memancing seekor piranha raksasa penghuni sungai itu untuk memangsanya. Dan ketika ia nyaris tenggelam, beruntung Sun Wukong bergegas datang dan berhasil mengeluarkannya dari air dengan selamat. Singkat cerita, mereka pun saling berkenalan. Suyi mengatakan bahwa ia berasal dari istana langit dan ini menjadi kali pertamanya turun ke bumi. Sedangkan Sun Wukong juga menjelaskan kalau ini adalah gunung Wakwo tempat kediamannya. Sebagai tanda terima kasihnya karena sudah diselamatkan, Suyi pun mengumpulkan bunga-bunga indah di tempat itu untuk diberikan kepada Wukong. Tetapi dengan polosnya, Wukong malah memakannya. Namun tak lama setelah itu, pasukan langit yang dipimpin oleh salah satu jinggang datang untuk mencari Suyi yang ternyata pergi secara diam-diam. Wukong yang tak terima Suyi disalahkan, mengatakan kalau kebebasan adalah hak dari setiap makhluk hidup. Mendengar hal itu, jinggang pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang Wukong yang dianggap makhluk liar yang tak tahu aturan langit. Sayangnya tak semudah itu karena ternyata Wukong dapat menghajar para dewa itu dengan sangat mudah. Suyi pun lantas segera merelai mereka dan bersedia ikut kembali ke istana langit untuk menyudahi perkelahian mereka. Kini di hadapan dewa Rulai, Wukong pun mengaku bahwa membiarkan Suyi pergi pada waktu itu adalah penyesalan terbesarnya. Lanjut ke ceritanya. Sejak pertemuan pertama mereka, Suyi sering sembunyi-sembunyi turun ke bumi hanya untuk menemui dan bermain bersama Sun Wukong. Banyak waktu mereka habiskan bersama untuk berkeliling menikmati pemandangan di Gunung Huakwo. Wukong juga mengajak Suyi masuk ke dalam sebuah gua yang merupakan tempat terindah di sana. Ia menceritakan sewaktu kecil ia sering sekali bermain di tempat ini. Wukong pun menyarankan agar Suyi tinggal di sini saja bersamanya untuk selamanya. Namun Suyi menjelaskan bahwa ia dilahirkan di Istana Langit. Ia tidak punya pilihan karena sudah menjadi takdirnya untuk tetap tinggal di sana. Suyi juga mengatakan kalau ia sangat menghormati ayahnya yang mengemban tugas mulia untuk menjaga cahaya kehidupan di dunia. Ia berharap suatu hari nanti Sun Wukong juga bisa menjadi dewa yang hebat untuk turun menjaga keadilan dan menegakkan kebenaran. Terakhir, Suyi memberikan bulu ekor pertama yang jatuh dari langpau, hewan suci peliharaannya yang merupakan lambang dari perdamaian. Beberapa bulan berlalu semenjak pertemuan terakhir mereka, Suyi sudah tidak pernah turun lagi untuk menemui Sun Wukong. Hal ini membuatnya cemas sehingga memutuskan untuk pergi mencarinya ke Istana Langit. Kebetulan hari ini juga bertempatan dengan acara perayaan buah persik yang sudah bisa dipanen setelah ribuan tahun. Wukong yang baru sampai dengan nakal mencuri dan memakannya. Ia pun juga berhasil menemui Suyi yang menjelaskan bahwa aturan langit semakin ketat sehingga ia tak bisa lagi turun ke bumi untuk menemui Wukong. Sayangnya, kelancangannya menerobos kerajaan langit diketahui oleh anggota Jinggang dan terjadilah pertempuran dasyat yang sudah kita lihat di awal film sebelumnya. Di masa hukumannya, Wukong terus merenungi semua yang telah ia lakukan. Lalu Dewa Rulai mengatakan bahwa Wukong harus bisa mengontrol emosinya, berpikir dengan tenang dan melihat sesuatu hal dari segala sudut pandang. Dalam permainan catur mereka memperlihatkan Wukong yang sudah merasa mati langkah. Dewa Rulai lalu meninggalkannya dan berjanji akan membebaskan Wukong jika ia berhasil menyelesaikan langkahnya. Tak terasa ratusan tahun pun telah berlalu. Wukong pun mulai berpikir dengan tenang dan melakukan berbagai simulasi dengan ratusan dirinya untuk bisa menyelesaikan langkahnya. Sampai akhirnya saat Dewa Rulai kembali, ia berhasil menemukan sebuah langkah untuk memenangkan pertarungan catur tersebut. Setelah itu, Sun Wukong mendapatkan tugas dari langit yang memerintahkannya untuk melakukan perjalanan suci bersama Biksu Tong Samchong untuk mengambil kitab suci di wilayah barat. Dewa Rulai pun berjanji bahwa Wukong akan diizinkan menemui Suyi jika ia berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Singkat cerita, akhirnya perjalanan pun dimulai. Mereka tak hanya berdua, ada juga Cupatkai, Sawucing, dan seekor kuda putih untuk mengawal perjalanan tersebut. Mereka bersama-sama saling bahu-membahu untuk melewati seluruh rintangan dan kesulitan dalam setiap langkah. Dari hanya sekedar membantu orang-orang yang mereka temui di sepanjang perjalanan sampai menghadapi seluman-seluman buas yang mengancam nyawa mereka. Usaha dan kerja keras mereka pun tak sia-sia karena kini mereka telah sampai di tempat tujuan. Terlihat sebuah badai api raksasa yang melindungi kitab suci yang hendak mereka ambil. Pada awalnya Biksu Tong berniat mengambilnya sendiri dan memerintahkan para muridnya untuk menunggu saja di luar. Tetapi karena merasa khawatir Wukong pun mengikutinya. Di dalam badai tersebut Wukong malah memasuki sebuah ilusi yang memperlihatkan ketakutannya akan kehilangan Suyi. Singkat cerita ia pun berhasil terlepas dari ilusi tersebut juga berhasil keluar dari badai api bersama Biksu Tong dan kitab suci yang disebut api penyucian. Di waktu yang bersamaan di istana langit Suyi mendengar kabar bahwa Wukong sudah berhasil menyelesaikan tugasnya. Dengan gembira ia pun berlari mencari sang ayah untuk memastikan kebenaran hal tersebut. Namun ia memasuki ruangan Kaisar Langit tanpa mengetuk pintu dan mengetahui kalau ayahnya tersebut sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Lantas Kaisar Langit pun segera meringkus Suyi dan melemparkannya ke alam bawah yang merupakan alam kematian agar tak mengganggu rencananya. Tak lama setelah itu Dewa Rulai mencari Kaisar Langit untuk menanyakan keberadaan Suyi mengingat ia harus menepati janjinya kepada Wukong untuk mempertemukan mereka setelah Wukong berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun dengan santainya Kaisar Langit mengatakan kalau Suyi sudah meninggal karena sakit keras. Menyadari kejanggalan-kejanggalan yang terjadi Rulai merasa bahwa Kaisar Langit sedang menyembunyikan sesuatu. Dengan kekuatannya ia pun berhasil memasuki dunia bawah untuk mencari kebenarannya. Tetapi ia juga memiliki batasan waktu yang membuatnya tak bisa lama-lama di tempat tersebut karena alam bawah terus menelan setiap energi kehidupannya. Sebagai tanda terlihat tiga api ungu di punggungnya untuk menunjukkan sisa waktu yang masih ia miliki. Melihat dewa yang tak seharusnya berada di wilayahnya Raja Alam Bawah pun menghampiri dan menanyakan tujuannya datang ke sini. Sayangnya ia sama sekali tak bisa diajak kerjasama. Pencarian pun menjadi semakin sulit karena ingatan Suyi telah dihapus dan wujudnya diubah menyerupai Dewi Kematian di tempat tersebut. Sementara itu rombongan Wukong dalam perjalanan ke Istana Langit untuk menyelesaikan tugasnya menyerahkan api penyucian kepada Kaisar Langit. Namun di sepanjang perjalanan mimpi-mimpi aneh terus menghantui Wukong. Di dalam mimpinya api penyucian terus memanggil-manggilnya dan mengatakan jika api penyucian diserahkan ke Kaisar Langit maka akan terjadi bencana. Namun Biksu Tong malah menyuruh Wukong untuk diam karena menurutnya mimpi itu dibuat oleh iblis untuk mengacaukan mereka. Sesampainya di alun-alun mereka sudah disambut oleh Kaisar Langit dan beberapa petinggi kerajaan lainnya. Tetapi anehnya Dewa Rulai dan Suyi tidak ada di sana yang membuat hati Sun Wukong semakin tidak tenang. Sampai pada puncaknya ketika Biksu Tong hendak menyerahkan api penyucian Wukong pun memutuskan untuk merebutnya. Sesuai dengan janji yang telah dikatakan sebelumnya ia hanya akan menyelesaikan tugasnya jika dipertemukan dengan Suyi. Akan tetapi Kaisar Langit malah mengatakan bahwa Wukong sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk bisa bernegosiasi. Ia justru memerintahkan orang-orangnya untuk merebut api penyucian itu dari tangan Wukong secara paksa. Setelah yakin kalau ada sesuatu yang tidak beres Wukong pun menyimpan api penyucian tersebut ke dalam dirinya. Hal ini jelas membuat Kaisar Langit sangat murka. Ia lantas memberikan perintah kepada Dewa Erlang untuk segera meringkus seleman tersebut. Pertarungan pun tak terhindarkan. Mereka pun saling mengadu senjatanya yang memperlihatkan kekuatan mereka yang seimbang. Lalu Dewa Sangshin yang mengetahui kelemahan Wukong menyuruh Biksu Tong untuk membacakan mantra agar kekuatan Wukong melemah. Namun Biksu Tong nampak ragu untuk menurutinya ditambah lagi sembari bertarung Wukong berusaha menjelaskan bahwa ini adalah jebakan. Ia pun semakin dilema setelah melihat para dewa itu juga menyerang Patke dan Wuching. Sampai pada akhirnya ia pun memutuskan untuk membaca mantra yang memang sering ia gunakan untuk mengontrol Sun Wukong. Alhasil, Wukong yang bertarung sambil menahan rasa sakit di kepalanya lengah dan dimanfaatkan dengan baik oleh Dewa Erlang untuk menghunuskan tombak apinya tepat ke dadanya. Hal ini membuat Sun Wukong terbunuh meninggalkan api penyucian yang sudah terlepas dari tubuhnya. Terlihat dari kejauhan tragedi ini juga disaksikan oleh Dewa Rula yang sama sekali tidak bisa membantu karena terikat dengan aturan langit. Meskipun jasadnya sudah mati jiwa Sun Wukong yang dirasa masih sangat kuat disegel jauh di dalam samudera. Terima kasih telah menonton!